Tanda-tanda orang terkena penyakit hasad adalah dia kalau, stres, depresi ketika melihat orang lain bahagia, ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan, ketika melihat orang lain sukses. Ini adalah ciri-ciri Anda terkena penyakit hasad. Puncaknya adalah Anda akan berharap kenikmatan itu hilang dari saudara Anda. Waspadalah, hasad, iri, dengki, ada tanda-tandanya. Mungkin Anda mengatakan, loh saya tidak ingin menghilangkan kenikmatan pada saudara saya. Oke betul, tapi Anda galau ketika melihatnya bahagia, Anda stres ketika melihatnya sukses. Ini adalah tanda-tanda Anda sedang terkena penyakit hasad. Dan hati-hati, hasad ini menghancurkan sholatmu, puasamu, dan ibadahmu yang lain. Lalu obat hasad ini apa? Obatnya mudah. Abu Darda R.A. mengatakan, Seseorang yang memperbanyak mengingat mati, mengingat kematian, Nisjaya akan sedikit gembiranya, dan sedikit pula sifat hasadnya.